Kita adalah makhluk Allah yang paling mulia. Namun ada juga hal-hal yang dapat mempersamakan kita dengan binatang. Contohnya apabila seseorang melakukan jina, yaitu perbuatan melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Itu pertanda bahwa orang tersebut sudah kehilangan akal sehatnya. Sudah mati nuranginya. Sehingga ia mempersamakan dirinya dengan binatang yang hanya memiliki nafsu semata. Kamu gak harus ngerja kayak gini. Kita bisa kawin. Dalam agama kalau udah berhubungan ya sebaiknya gak kayak gini lagi. Gak baik. Punya duit berapa lu sepir taksi? Hei! Hidup lu bahasus. Aaaaaah! Terima kasih telah menonton!